Baik, sekarang selanjutnya Apa, gimana ketentuan liri dan ketentuan jar Ketentuan liri, kapan dikatakan liri dan kapan dikatakan jar Ini gimana ketentuannya Ketentuan liri dan jar Ini masalah khilafiyah diantara para ulama Wakil pol ulama berbeda pendapat telah menentukan ini Yang dipilih oleh penulis Adalah pendapatnya Imam Karhi Imam Karhi Anil, nama ya? Apa tadi? Karhi Karhi Sebagaimana dalam kitab Bada'i Sona'i Halaman 239-21 Kata beliau lihat Kata beliau Wadhalika dan membaca itu bisa terhasilkan Wadhalika membaca itu dengan cara Bitaksiril hurufi wa nadmiha Dengan Anda menghasilkan huruf dan menyusunnya Itu sudah dikatakan membaca Jadi gini Saya akan membaca ya Atau denger enggak? Tapi saya Menghasilkan huruf Ola Al Karhi Tapi Anda enggak denger itu punya inti Tapi saya baru membaca 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 itu gerakan lisan Dengan cara Saya bisa menghasilkan huruf-huruf Dan bisa menyusun huruf-huruf itu Huruf itu saya susun Dan saya bisa menghasilkan huruf-huruf itu Bisa dipahami? Itu namanya membaca Wama isma'uhu nafsahu Fala ibrotabihi Ada pun Memperdengarkan bacaannya Kepada dirinya Ingat ini Memperdengarkan Bacaan Terhadap dirinya Itu enggak dianggap Itu enggak dianggap membaca Kenapa? Karena memperdengarkan Itu berarti apa? Itu berarti Mendengarkan itu adalah Perbuatan telinga Bukan perbuatan lisan Jadi disini Kalau tidak, saya perhatikan Belum menjelaskan Kalau membaca Itu gerakan lisan Perbuatan lisan Kalau sampai keluar suara Sehingga telinga itu mendengarkan Itu namanya apa? Itu gerakan Mendengar Berarti kerjaannya telinga Ada kerjaannya lisan Ada kerjaannya telinga Nah Sekarang Kapan dikatakan liri Dan kapan dikatakan jar Nah Liri Itu enggak ada suara Berarti Membaca Berarti membaca Ketika Anda Suarakan Telinga mendengar Itu berarti namanya jar Jar Cuma jar bertingkat tingkat Ada jar Pol Ada jar Sedang Ada jar Kalau hanya untuk Memperdengarkan dirinya Itu berarti jar Jar Tapi jar kecil Hanya cukup dirinya yang mendengar Itu jar Kalau yang mendengarkan itu seribu orang Berarti Namanya apa? Jar Tapi jar Bantep Pol Jadi kalau tanya Kapan dikatakan liri Dan kapan dikatakan apa jar? Kalau liri itu adalah gerakan bacaan Tapi kalau jar Berarti apa? Harus didengarkan Ketelinganya dia Ketelinganya dia Itu namanya jar